Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyampaikan akan segera melaksanakan rapat paripurna internal terkait beberapa poin masukan dari BPKRI Perwakilan Jambi. Terkait laporan keuangan pemerintah Kota Jambi yang diserahkan oleh pemerintah Kota Jambi, BPKRI Perwakilan Jambi menyampaikan beberapa masukan terkait hal tersebut. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi M. Afauzi mengatakan bahwa ada beberapa masukan yang disampaikan oleh BPKRI Perwakilan Jambi. Afauzi menjelaskan beberapa yang harus segera diperbaiki, yaitu mengenai aset kepemilikan pemerintah Kota Jambi, kelebihan bayar terkait pihak ketiga, dan potensi kehilangan pendapatan daerah Kota Jambi. Anggota fraksi PDI Perjuangan tersebut menyampaikan pemerintah Kota Jambi diberikan waktu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah Kota Jambi supaya itu untuk dibahas dan dikasih waktu dalam 60 hari untuk menyelesaikan hal-hal itu. Nah ini kami rencana dari DPRD Kota Jambi akan melaksanakan paripunan secara internal untuk membahas hasil dari LAP BPK ini. Dan mudah-mudahan tanggal 30 nanti akan kita retunakan dan akan dibahas perkomisi sesuai dengan kita kerjanya. Dan nanti perkomisi itu tentunya OPD yang bermasalah nanti yang kita panggil. Dan kita kasih ini, kasih apa tuh, saran supaya selesaikan masalah temuan ini beran-an-an 60 hari. Nantinya pembahasan terkait masukan dari BPKRI perwakilan Jambi tersebut akan dibahas dalam agenda rapat paripurna secara internal pada tanggal 30 Mei 2022 ini. Sandi, Cek TV, melaporkan.